Praktiknya, jadi kalau apa, untuk cara pengeboran, yang penting miring aja ya, jadi ngebornya 45 ya, 45 derajat, maksudnya begini, nah ini misalkan begini, 45 derajat, kemudian kedalamannya, monggo, sekitar sedalam, dua ruas, dua ruas ya, dua ruas cukup, kemudian besarnya ini, yang penting ini, prinsipnya ujungnya ini, ujung selang ini bisa masuk, dan juga ada rongga udara, sehingga udaranya bisa masuk, nah untuk campurannya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, jadi airnya 1 liter, sudah kita pasang air 1 liter, kemudian JST-nya 100 mili, kemudian singgol metengnya 20, sekarang kita tambah dengan NPS 20, jadi tolannya 40, baru asam aminonya itu, kita kasih 20 mili juga, nah caranya tinggal gini aja, dimasukkan, ini karena kepanjangan ya, jadi kita puter, kolong di sini, nah ini, nah ini, ini kita masukkan di sini, nah segini aja cukup, jadi tidak perlu terlalu dalam, biar ada rongga udara yang keluar, untuk ini, yang perlu diperhatikan, ini tetesannya itu, 5 detik, untuk 1 kali tetes, jadi setiap kali 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, dia netes, nah wis, seperti itu ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan pengalaman baru teman-teman, yang penasaran, yang ingin melakukan infus akar, eh sorry, infus batang, versi bengkel bumi, nah, ya, ini untuk pohon yang mogok, jadi pohon ini sudah 20 tahun, pohon durian, dan belum pernah berbuah sama sekali, ya mudah-mudahan berhasil, karena rita Allah, dan karena ikhtiar kita, usaha kita untuk mengurikan terima yang baik, ya berbuah ya pohon, oke, terima kasih, salam inovasi dari bengkel bumi kodak gedi, salam bahagia, be positive and inspiratif